Dendam 9 Iblis Tua Jilip 6 Pek Liyong tersenyum, diam-diam merasa iba kepada tiga orang dari Kiwulomo itu. Agaknya mereka itu tidak memperhitungkan adanya Cian Ciyangkun ini yang dapat merupakan lawan yang amat tangguh dengan adanya kekuasaannya atas pasukan keamanan kerajaan. Juga Panglima ini amat cerdik sehingga bukan hanya dia dan Liyong Liyang dapat menduga siapa yang mendalangi semua peristiwa itu. Ada dua hal yang membuat aku terpaksa tidak menyetujui rencanamu untuk menyerbu dengan pasukanmu, Ciyangkun. Pertama, urusan ini adalah urusan pribadi, permusuhan antara Kiwulomo dengan kami berdua. Mereka hendak membalas dendam, maka demi kehormatan, harus kami hadapi tanpa campur tangan pasukan pemerintah. Kedua, kalau pasukan menyerbu, sukar untuk dapat menyelamatkan empat orang tawanan, para sahabat kami itu. Cian Hui termenung. Dia maklum akan harga diri dan kehormatan seorang pendekar yang sekali-kali tidak mau berbuat curang mengandalkan pengeroyokan untuk mencari kemenangan. Akan tetapi, itu berbahaya sekali, Tai Hiap. Kalau benar mereka itu bertiga, dibantu pula oleh orang-orang pandai seperti dua orang yang menyerang kami, dan tentu mereka telah siap pula dengan banyak anak buah, maka Tai Hiap dan Liyap akan masuk perangkap, kata Cian Hui. Apa yang dikatakan suamiku benar, Tai Hiap, kata pula Cuswiin. Saya tahu bahwa Tai Hiap dan Liyap memang harus bersikap jantan dan demi kehormatan seorang pendekar, namun kiranya sikap seperti itu hanya dapat dipakai kalau kita menghadapi orang-orang yang juga menghargai kegagahan. Akan tetapi, menghadapi iblis-iblis berbentuk manusia yang tidak segan mempergunakan segala macam kecurangan, seperti dilakukan mereka, dengan menawan empat orang itu, untuk memancing Tai Hiap dan Liyap, masih perlukah Tai Hiap mempergunakan kehormatan pendekar itu? Biarkan suamiku memimpin pasukan besar untuk menyerbu mereka dan membasmi mereka demi keselamatan Tai Hiap dan Liyap. Pek Liyong menggeleng kepala dan tersenyum. Cian Cian Kun, kalau kau melakukan penyerbuan itu, tidak memenuhi permintaanku, tentu Liyong Li akan merasa tidak senang sekali, dan aku sendiri akan merasa kecewa. Ketahuilah bahwa tadi aku menceritakan semua yang terjadi kepada kalian berdua bukan dengan maksud minta bantuan, melainkan karena aku percaya kepada kalian sebagai sahabat-sahabat kami yang baik. Nah, sekali lagi, ku harap engkau tidak mengerahkan pasukan. Setidaknya, sebelum kami berusaha menghadapi mereka secara jantan. Setelah itu, terserah kepadamu, akan tetapi dengan alasan bahwa pasukanmu itu bukan untuk membantu kami, melainkan sebagai tugas dari hamba pemerintah untuk menumpas kejahatan. Tentu saja Cian Hui dan Cu Sui In sama sekali tidak ingin membuat kecewa dan tidak senang hati Pek Liyong dan Liyong Li, maka Cian Hui lalu berjanji bahwa dia akan menahan diri. Baiklah, Tai Yap. Akan tetapi, aku akan melakukan penyelidikan dan siap dengan pasukanku, bukan untuk mengeroyok, melainkan untuk membasmi kejahatan yang mengancam keamanan negara dan rakyat. Setelah bercakap-cakap dan beramah-tamah, Pek Liyong lalu meninggalkan rumah Cian Hui. Setelah pendekar itu pergi, Cian Hui termenung. Istrinya segera menghiburnya. Ku rasa tidak perlu engkau terlalu mengkhawatirkan mereka. Pek Liyong dan Liyong Li bukanlah orang-orang yang akan mudah dicelakakan begitu saja, biarlah oleh tiga orang datuk sesat itu sekalipun. Mereka berdua sakti dan amat cerdik, dan tentu telah membuat persiapan sebelum berusaha untuk menolong empat orang tawanan itu. Tapi, untuk menyelamatkan empat orang, mereka mempertaruhkan keselamatan nyawa mereka. Tentu saja. Ingat, andai kata kita berdua sampai tertawan pula oleh para penjahat, tentu mereka berdua pun akan rela mempertaruhkan nyawa untuk menolong kita, bukan? Cian Hui menghela nafas panjang dan mengangguk-angguk. Engkau benar, dan inilah yang menggelisahkan hatiku. Aku akan membawa pembantu-pembantu yang pandai dan menyelidiki pegunungan hitam itu untuk mencari letak sarang mereka dan siap untuk menyerbu andai kata kedua orang pendekar itu gagal atau bahkan kalau mereka terancam. Cuswiin mengangguk. Aku akan menyertaimu. Sebaiknya engkau tinggal di rumah menjaga Hang Ji, anak Hang, cegah suaminya, walaupun aku dapat memaklumi bahwa engkau mengkhawatirkan keselamatan Pek Liyong, dia teringat betapa istrinya ini, sebelum menjadi istrinya, adalah seorang pendekar wanita tokoh Kunlun Pai yang pernah jatuh cinta kepada Pek Liyong. Cuswiin mengherling kepada suaminya penuh arti dan tersenyum. Engkau salah sangka. Sekali ini, seperti engkau mengkhawatirkan aku dan menyuruh aku tinggal di rumah, aku pun mengkhawatirkan keselamatanmu di atas keselamatan seluruh manusia di dunia ini. Aku tidak ingin kehilangan suami yang tercinta. Cian Hui terbelalak, tertawa dan merangkul istrinya. Maafkan aku, bukan maksudku untuk cemburu. Aku pun tidak cemburu kepada Liyong Li. Kita sudah suami istri dan ayah ibu anak kita, bukan? Suami istri itu membuat persiapan untuk melakukan penyelidikan bersama para pembantu yang dipilih oleh Cian Hui, dan pada keesokan harinya, setelah melapor kepada rekan dan atasannya, Cian Hui dan rombongannya berangkat ke Lembah Wang Ho untuk melakukan penyelidikan. Tiga orang tokoh Kyu Lomo itu memang telah membuat persiapan yang amat baik. Kim Pit Siu Chai, Ang Isian Li dan Pek Bewe Coa Ong sekali ini ingin membuat pembalasan yang berhasil terhadap Pek Liyongeng dan Hek Liyong Li. Mereka bukan saja dibantu oleh Taisan Ngo Kwei, lima orang murid mendiang Siao Bin Chiu Kwei, akan tetapi juga lima orang ini mengerahkan para tokoh susat yang pernah taklu kepada mereka, dibawa ke Lembah Wang Ho itu. Juga tiga orang datuk besar golongan susat itu mengajak anak buah mereka sehingga di lembah itu sekarang berkumpul tidak kurang dari seratus orang anak buah, yang rata-rata merupakan orang-orang Kang Ou Yang Li Hai. Pendeknya, mereka telah membuat persiapan sehingga sekali Pek Liyong dan Liyong Li berani memasuki daerah itu, sepasang pendekar ini akan disambut secara dahsyat dan mereka berdua pasti akan dapat ditangkap atau dibunuh. Bukan hanya kekuatan orang yang mereka miliki, juga keadaan alam di Lembah Wang Ho itu, di Pegunungan Hitam amat membantu. Daerah itu amat berbahaya dan sukar dilalui manusia. Penuh dengan jurang-jurang yang curam, rawa-rawa yang berbahaya, bahkan di situ terdapat beberapa buah hutan di mana terdapat binatang buas. Terutama sekali binatang sejenis harimau besar yang amat ditakuti mereka yang lewat dekat daerah itu, karena harimau-harimau ini besar, kuat dan buas. Daerah yang berbahaya ini oleh tiga orang sisa sembilan iblis tua itu dimanfaatkan dan menjadi semakin berbahaya karena mereka pasangi banyak perangkap dan jebakan yang berbahaya. Lubang-lubang besar yang ditutupi ranting dan daun kering. Lumpur-lumpur berpusing yang ditutupi daun-daun pohon rumput hidup. Anak-anak panah beracun yang dipasang di antara daun-daun pohon yang siap meluncur dari busurnya yang terpentang dan dihubungkan dengan tali yang direntang di antara semak belukar, dan masih banyak alat rahasia lainnya. Pendeknya, sekali ini tiga orang iblis tua itu siap untuk perang. Di sekeliling daerah sarang mereka di bukit yang berada di tengah-tengah antara semua perbukitan hitam, telah dijaga oleh anak buah mereka sambil bersembunyi, akan tetapi siang malam selalu ada penjaga yang mengawasi daerah itu sehingga tidak mungkin ada yang lewat tanpa diketahui. Pendeknya, Pek Liong dan Liong Li tidak akan dapat memasuki daerah itu dari arah manapun tanpa diketahui para penjaga. Liong Li dan sembilan orang pembantunya sudah sampai di sebuah tempat tersembunyi, tidak jauh dari perbatasan sarang musuh. Dengan kepandainya yang tinggi dan kecerdikannya yang luar biasa, Liong Li berhasil memimpin sembilan orang pembantunya melewati jurang dan melalui hutan-hutan yang berbahaya itu tanpa cedera. Memang beberapa kali, di antara pembantunya ada yang hampir terperosok ke dalam perangkap musuh, namun selalu dapat ia tolong dan selamatkan, sampai akhirnya mereka tiba di dekat daerah sarang musuh. Berhari-hari mereka 10 orang wanita yang lihai itu telah mempelajari daerah itu, dan mereka maklum bahwa sarang musuh merupakan benteng alam yang amat kuat dan terjaga ketat. Bahkan bagian yang tidak terjaga pun tak mungkin dijadikan jalan masuk, karena terhalang jurang yang lebarnya tidak mungkin dapat dilompati manusia, betapapun lihainya. Kini mereka, atas isyarat Liong Li, berkumpul di balik semak belukar yang lebat, dan sembilan orang wanita itu, masing-masing dengan perbekalan dalam buntalan tergantung di punggung dan pedang di bawah buntalan, berjongkok mengeliling Liong Li yang duduk di atas rumput. Satu demi satu, sembilan orang itu memberi laporan tentang hasil penyelidikan mereka masing-masing sehingga yakinlah Liong Li bahwa memang tidak ada jalan masuk kecuali menyerbu melalui tempat-tempat yang terjaga. Setelah meraba dan menggosok hidungnya untuk mencurahkan pikirannya, ia lalu berkata dengan suara lirih. Sekarang tiba saatnya yang paling gawat dan berbahaya. Sekali salah langkah dan kurang berhati-hati, nyawa taruhannya. Dari pengumpul hasil penyelidikan kita semua, jelas bahwa pihak musuh mempunyai anak buah yang puluhan orang banyaknya, mungkin ada seratus orang. Sarang mereka terjaga ketat, dan bagian yang tidak terjaga dihalangi jurang yang lebar dan curam. Aku tidak ingin mengorbankan kalian. Kalau ada yang ragu-ragu dan jerih, masih belum terlambat untuk mundur dan pulang ke Lok Yang. Liong Li memendang kepada sembilan orang pembantu yang terjongkok dan mengelilinginya dalam setengah lingkaran di depannya itu dengan sinar mata penuh selidik. Sembilan orang gadis yang usianya antara 25 sampai 30 tahun dan rata-rata cantik dan lihai itu terkejut dan saling pandang, lalu mereka memperlihatkan wajah penasaran. Ang HWA, bunga merah, yaitu nama sebutan gadis yang berpakaian merah dan yang merupakan pembantu utama karena ia merupakan pembantu yang paling lihai di antara sembilan orang gadis itu, mewakili semua rekannya. Li Hiap, bagaimana Li Hiap dapat berkata seperti itu? Apakah Li Hiap masih belum yakin akan kesetiaan kami sembilan orang yang menjadi pelayan, pembantu, sahabat, juga murid dari Li Hiap? Li Hiap sudah mendidik kami, melatih kami, melimpahkan segala kebaikan kepada kami. Li Hiap selalu menolak kalau kami mohon untuk membantu Li Hiap menghadapi lawan. Sekarang, pada saat Li Hiap menghadapi ancaman dari lawan-lawan yang jauh lebih banyak dan berat, Li Hiap menganjurkan kami untuk pulang. Li Hiap, berilah kesempatan kepada kami untuk membalas semua kebaikan Li Hiap kepada kami dan kami rela berkorban nyawa kalau perlu, demi untuk Li Hiap. Li Yong Li tersenyum. Ia memang sudah dapat menjenguk isi hati mereka, akan tetapi ia tahu benar betapa bahayanya tugas sekali ini, maka ia merasa tidak tega kalau sampai para pembantunya itu terancam bahaya maut karena dirinya. Kini mendengar jawaban itu, ia pun berkata, Terima kasih. Kalian memang para sahabatku yang baik. Memang dalam perjuangan melawan kejahatan, yang ada hanyalah menang atau kalah, hidup atau mati. Mati pun tidak akan penasaran kalau kita tewas dalam membela kebenaran dan menentang kejahatan. Nah, kalau begitu, dengarkan baik-baik rencana siasatku. Kita harus dapat mengacaukan pertahanan mereka dengan gangguan dari beberapa tempat. Aku hanya ingin agar mendapat kesempatan menyusup ke dalam dan kalau aku sudah berada di depan sarang mereka, aku akan menantang ketiga datuk sesat itu untuk mengadu ilmu secara gagah. Mereka lalu berbisik-bisik dan Li Yong Li membagi-bagi tugas. Kemudian, sesuai dengan siasat yang telah diatur oleh Li Yong Li, di balik semak belukar itu, sembilan orang pelayan menanggalkan pakaian luar mereka dan berganti pakaian. Ketika akhirnya mereka itu satu demi satu menyelinap keluar dari semak-semak, maka yang nampak hanyalah berkelebatnya sembilan sosok bayangan hitam. Li Yong Li sendiri juga menyelinap keluar. Mula-mula para penjaga yang bersembunyi dan mengamati bagian barat daerah tapal batas penjagaan mereka, yang terkejut melihat berkelebatnya bayangan hitam, tak jauh dari tempat mereka bersembunyi. Tak lama kemudian, bayangan hitam yang memiliki gerakan cepat itu nampak berdiri di atas sebongkah batu besar dan memandang ke arah belakang mereka, ke arah sarang mereka yang tertutup pohon-pohon dan tidak nampak dari situ. He Yong Li mereka berbisik dan jantung mereka berdebar tegang. Mereka sudah mendapat peringatan dari para pimpinan agar berhati-hati kalau melihat seorang wanita cantik berpakaian hitam dan memakai tusuk sanggul perak berbentuk naga kecil di atas bunga teratai. Dan kini mereka melihat wanita itu tak jauh dari tempat mereka bersembunyi. Hanya sebentar wanita itu nampak karena sekali berkelebat ia pun menghilang kembali. Tentu saja tiga orang penjaga itu menjadi panik dan seorang di antara mereka cepat melapor bahwa di bagian sebelah barat itu telah muncul He Klyong Li, seorang di antara dua musuh yang ditunggu-tunggu, yaitu He Klyong Li dan Pek Klyongeng. Kim Petsu Chai, Ang Isian Li dan Pek Bwe Choa Ong tentu saja menjadi girang akan tetapi juga merasa tegang hati mereka ketika mendengar laporan dari para penjaga bahwa He Klyong Li telah muncul di bagian barat. Cepat mereka menyuruh Taisan Ngou Kwei untuk membagi anak buah mereka dan sekelompok besar terdiri dari 20 orang dipimpin oleh Ngou Kwei, setan kelima, segera menuju ke daerah itu untuk melakukan penjagaan. Akan tetapi baru saja kelompok itu berangkat, dari timur datang penjaga melapor bahwa He Klyong Li nampak di daerah timur. Tiga orang datuk itu merasa heran. Bagaimana mungkin He Klyong Li dapat bergerak secepat itu? Taisan Ngou Kwei kembali mengirim Su Kwei memimpin 20 orang anak buah lari ke timur untuk memperkuat penjagaan. Dan berdatanganlah para penjaga melaporkan bahwa mereka melihat He Klyong Li di tempat-tempat penjagaan yang terpisah-pisah. Air, tidak mungkin ini seru Ang Isian Li penasaran. Ia bukan manusia tetapi setan kata Kim Pit Siu Chai dan wajahnya agak berubah. Bagaimana mungkin seseorang dapat bermunculan di berbagai tempat dalam waktu hampir bersamaan? Kecuali setan yang pandai menghilang. Jangan panik, kata P.B.W.E. Chow Aung. Biarpun kita belum pernah jumpa dan bertanding melawan He Klyong Li, kecuali Sian Li yang hanya benterokan sejenak, kita tahu bahwa ia seorang yang amat lihai. Entah siasat apa yang ia pergunakan, karena kabarnya selain lihai ilmu silatnya, juga ia amat cerdik. Kita harus waspada dan mari kita selidiki sendiri keandahan ini. Ini kata-kata ini menyadarkan dua orang rekannya dan mereka pun berpencar melakukan penyelidikan. Liong Li menggunakan kepandainya untuk menyusup ke depan. Ia telah melihat hasil dari pengacauan yang dilakukan para pembantunya. Nampak banyak anak buah penjahat berbondong-bondong berlari-larian ke berbagai jurusan, dan ia melihat dari atas puncak pohon yang tinggi betapa di puncak bukit itu terdapat sebuah perkampungan atau perumahan yang terdiri dari sebuah rumah besar dengan banyak rumah kecil di sekitarnya. Tak lama kemudian, ia telah tiba di pintu gerbang pagar tembok yang mengelilingi tempat itu dan melihat bahwa di situ hanya terdapat lima orang penjaga yang bersenjata tombak dan golok. Seorang penjaga yang tinggi besar dan ada codet di pipi kirinya berjaga paling depan dan dia kelihatan sombong, bahkan dengan dada dibusungkan dia mengeluarkan ucapan yang cukup nyaring untuk membual kepada empat orang kawannya. Kenapa sih ribut-ribut hanya karena munculnya Heo Long Li? Kabarnya ia hanya seorang wanita muda yang cantik jelita. Hem, kalau ia muncul ke sini, tentu akan ku tangkap dan ku bawa ke pondoku untuk menemaniku malam ini, haha. Tuk laki-laki itu roboh dan matanya mendelik karena tepat di antara kedua matanya nampak tanda merah dan ketika empat orang kawannya menghampiri, si pembual itu telah lewas dengan dayi tertembus sebuah batu kerikil yang masuk ke dalam kepalanya. Gegerlah empat orang itu, apalagi ketika muncul seorang wanita cantik berpakaian hitam di depan mereka. Heo Long Li seru seorang di antara mereka dan mereka pun cepat menggerakkan senjata di tangan untuk mengeroyok. Leong Li melompat ke belakang dan berkata dengan suara lantang. Benar, aku Heo Long Li. Panggil para tua bangka si Saki Lomo itu keluar untuk bicara denganku. Akan tetapi, empat orang itu tidak menjawab melainkan terus mengeroyok karena bagaimanapun juga, mereka memandang rendah kepada musuh yang hanya seorang wanita muda yang cantik dan nampak lemah. Melihat keganasan empat orang itu, Leong Li yang tadinya hendak menantang pimpinan gerombolan, terpaksa menyambut dengan tamparan dan tendangan. Dengan gerakan yang lincah sekali, tubuhnya berkelebatan dan dalam waktu beberapa jurus saja, empat orang itu pun sudah terpelanting ke kanan-kiri, tak dapat bangkit kembali. Akan tetapi, terdengar teriakan orang dan muncullah seorang laki-laki tinggi kurus bersama sepuluh orang anak buahnya yang segera mengepung Heo Leong Li dengan senjata di tangan. Sepuluh orang itu bersenjata golok, dan si tinggi kurus itu pun memegang sebatang golok besar yang tipis dan tajam berkilauan. Dari gerakan si kurus tinggi ini, tahulah Leong Li bahwa ia berhadapan dengan seorang lawan yang cukup tangguh. Heo Leong Li, engkau datang mengantar nyawa kata laki-laki tinggi kurus berusia empat puluh tahun itu. Dia bukan lain adalah Sam Wee, orang ketiga dari Taisan Ngo KWI. Leong Li memandang tajam dan segera mengenal seorang di antara Taisan Ngo KWI itu. Ia tidak ingin bentrok hanya dengan anak buah para datuk itu, karena kalau hanya Sam KWI bersama belasan orang anak buahnya itu saja, tidak perlu ia bersusah payah datang ke tempat itu. Pergilah kalian kalau tidak ingin mati. Panggil saja tiga orang dari Kiulomo ke sini untuk menemuiku, katanya tenang. Akan tetapi, karena dia membawa banyak anak buah, pula mengingat bahwa di tempat itu terdapat banyak sekali kawannya, juga terdapat tiga orang datuk yang liai, Sam KWI timbul semangat dan keberaniannya. Dia mengeluarkan aba-aba kepada sepuluh orang anak buahnya dan dia sendiri menerjang dengan goloknya. Sing golok itu berdersing, menjadi sinar yang menyilaukan mata, diikuti hujan senjata dari anak buahnya yang sudah mengeroyok Leong Li. Wanita perkasa ini tidak menjadi gugup. Dengan langkah ajaib Li Useng Pou, langkah bintang cemara, ia dapat menghindarkan diri dengan mudah dari sambaran sebelas betang golok itu. Melihat bahwa ilmu golok Sam KWI cukup berbahaya untuk dihadapi dengan tangan kosong apalagi dia dibantu oleh sepuluh orang anak buahnya yang rata-rata memiliki ilmu silat yang lumayan, Leong Li meraba punggungnya dan nampaklah sinar hitam yang menyilaukan mata, ketika He Leong Kiam, pedang naga hitam, telah tercabut di tangannya. Kini ia melompat ke belakang. Si tinggi kurus itu masih mengejar bersama sepuluh orang anak buahnya, golok mereka sudah menyambar-nyambar lagi dengan ganasnya karena mereka mengira bahwa Leong Li merasa jerih menghadapi pengeroyokan sebelas orang itu. Juga mereka memandang rendah kepada sebatang pedang hitam di tangan wanita itu. Leong Li menjadi gemas dan begitu pedangnya diputar, sinar hitam bergulung-gulung dan terdengar suara berkerontangan ketika golok sepuluh orang itu buntung dan empat orang roboh terkena sabutan pedang, terkena tamparan dan tendangan Leong Li. Enam orang anak buah yang lain menjadi terkejut dan otomatis mereka mundur, akan tetapi Sam KWI bahkan menjadi semakin penasaran dan marah melihat ini. Dia berseru keras dan goloknya menyambar dasyat. Terang, golok itu tertangkis Hek Leong Kiam dan terpental, sedangkan pedang hitam itu sendiri seperti terpental pula, akan tetapi bukan terpental membalik, melainkan terpental ke bawah dan secepat kilat memasuki dada Sam KWI, lalu tercabut lagi. Saking cepatnya gerakan Leong Li, pedang itu tidak bernodadah akan tetapi dada Sam KWI telah ditembusi pedang. Dia masih memegang goloknya, mencoba untuk membacok, matanya terbelalak dan dia pun terhuyung, tidak jadi membacok melainkan roboh menelungkup tak bergerak lagi. Enam orang anak buahnya cepat memukul tanda bahaya yang tergantung di gardu penjagaan. Leong Li maklum bahwa kalau semua orang berdatangan, tentu ia tidak akan mampu melawan, maka ia pun berkelebat lenyap di balik semak dan pohon-pohon karena ia harus melihat keadaan para pembantunya yang melakukan pengacauan tadi. Di lain bagian dari tempat itu, dua sosok bayangan hitam berindap-indap di balik semak-semak menghampiri empat orang penjaga yang celingukan dengan golok di tangan, seperti mencari-cari. Tadi mereka melihat Hek Leong Li di bawah pohon, akan tetapi tiba-tiba saja bayangan wanita berpakaian hitam itu lenyap. Seorang kawan sudah melapor dan mereka tetap berjaga di situ untuk mengawasi gerak-gerik Hek Leong Li dengan hati tegang dan agak jerih karena mereka sudah mendengar kabar betapa lihainya pendekar wanita itu. Dua bayangan hitam yang menyamar dengan pakaian Hek Leong Li itu adalah bunga hijau dan bunga kuning yang bertugas mengadakan pengacauan di bagian itu. Cepat, kita robohkan dua orang di antara mereka, bisik bunga hijau. Mereka lalu mengeluarkan busur kecil yang mereka bawa, memasang anak panah, membidik lalu menarik busur dan melepaskan talinya. Wir, wir dua batang anak panah melesat dengan cepatnya ke arah empat orang itu dan dua orang di antara penjaga itu berteriak dan roboh dengan leher tertancap anak panah kecil. Dua orang lainnya terkejut dan ketika mereka memandang ke arah dari mana datangnya anak panah, mereka melihat Hek Leong Li berdiri sambil memegangi busur dan tersenyum. Hek Leong Li teriak mereka dengan kaget dan bunga hijau yang tadi sengaja memperlihatkan diri, menyelinap kembali ke balik semak belukar sedangkan bunga kuning sudah menyusup ke kanan, menjauhi kawannya. Kini bala bantuan anak buah gerombolan yang menerima perintah dan dipimpin oleh Ngo Kwei tiba. Mereka bertanya-tanya di mana adanya Hek Leong Li. Dua orang penjaga itu menunjuk ke arah bunga hijau tadi berdiri. Ngo Kwei yang melihat dua orang anak buahnya roboh dengan leher tertusuk anak panah, menjadi marah dan diikuti pasukan kecilnya, dia meloncat ke tempat itu untuk mencari Hek Leong Li. Namun, di balik semak belukar itu mereka tidak menemukan apa-apa karena bunga hijau sudah lari ke sebelah kiri, berpencar dari bunga kuning. Kini bunga kuning yang berada jauh di sebelah kanan, melepas sebuah anak panah lagi yang merobohkan seorang anggauta gerombolan. Ngo Kwei melihat ia sebagai Hek Leong Li maka dia pun melakukan pengejaran akan tetapi Hek Leong Li itu telah lenyap. Seperti telah mereka rencanakan, bunga kuning menyusup-nyusup ke tempat di mana ia berjanji untuk bertemu lagi dengan bunga hijau. Akan tetapi, tiba-tiba ia berhenti bergerak dan cepat ia masuk ke dalam semak-semak yang penuh duri, tidak peduli tubuhnya tertusuk duri. Kini ia aman dan tidak nampak dari luar, dan dia pun mengintai dari celah-celah daun semak belukar, matanya terbelalak dan mukanya pucat melihat betapa bunga hijau telah berhadapan dengan seorang kakek berpakaian sastrawan sutra putih. Kakek itu memegang sebuah kipas lebar di tangan kirinya dan dia berwajah tampan dan gerak-geriknya halus, namun senyumnya mengejek dan dingin. Hahaha, kiranya He Leong Li hanyalah seorang penakut yang beraninya hanya menyerang anak buah kami secara menggelap. He Leong Li, engkau berhadapan dengan Kim Pit Siu Chai, menyerahlah agar aku tidak terpaksa menggunakan kekerasan. Biarpun sikapnya memandang rendah dan ucapannya mengejek, namun sebenarnya dia merasa tegang dan agak jerih maka tangan kanannya meraba gagang mopitnya yang terbuat dari emas, senjata ampuh yang menjadi andalannya. Bagaimanapun juga, empat orang rekannya tewas di tangan He Leong Li dan Pek Leong Eng, maka dalam hatinya dia sama sekali tidak berani memandang rendah. Wanita cantik berpakaian hitam itu membentak, He Leong Li tidak sudi menyerah terhadap siapapun juga. Setelah berkata demikian, bunga hijau yang seperti semua rekannya menyamar sebagai He Leong Li itu telah mencabut pedangnya, sebatang pedang hitam yang bentuknya persis He Leong Kiam, akan tetapi tentu saja hanya pedang tiruan, dan dengan dasyatnya ia pun menyerang dengan tusukan pedangnya. Melihat pedang hitam itu, Kim Pit Siu Chai menjadi semakin jerih dan sama sekali tidak berani memandang ringan. Dia cepat melompat ke samping untuk menghindarkan diri sambil mencabut senjata Kim Pit, pena emas, dari pinggangnya. Akan tetapi wanita itu sudah menyerang lagi dengan bacokan pedangnya. Sungguh pun pandang mati yang jeli dari Kim Pit Siu Chai melihat bahwa serangan He Leong Li itu tidak terlalu berbahaya, kurang sekali dalam hal kecepatan maupun tenaga, namun dia tetap tidak berani menggunakan senjatanya untuk menangkis pedang hitam yang dikenalnya sebagai He Leong Kiam yang amat tampuh itu. Dia kembali mengelak dan kini menggerakkan kipasnya ke arah muka He Leong Li untuk mengebut dan disusul gerakan Kim Pit yang melakukan gerakan totokan bertubi-tubi. Ini merupakan serangan andalan dari Kim Pit Siu Chai. Penggunaan senjata istimewa ini telah mengangkat namanya tinggi-tinggi karena memang hebat sekali. Begitu senjata itu membalas, maka dia telah mengirim totokan ke arah 13 jalan darah di bagian tubuh depan lawan, susul menyusul dan dengan kecepatan luar biasa. Bunga hijau terkejut dan berusaha untuk mengelak, akan tetapi pada totokan keempat, ia tidak mampu mengimbangi kecepatan lawan dan ia pun terkena totokan pada pundaknya dan roboh terguling. Kim Pit Siu Chai terkejut dan juga girang bukan main. Dia mengira bahwa tentu He Leong Li memandang rendah kepadanya maka dapat dia robohkan sedemikian mudahnya, atau mungkin itu hanya siasat saja bagi wanita sakti itu. Maka untuk meyakinkan hatinya bahwa dia benar-benar memperoleh kemenangan, secepat kilat senjata pena emas itu meluncur ke arah leher He Leong Li dan senjatanya itu menembus leher itu dengan mudah. He Leong Li mengeluh lirih dan terkulai. Hampir Kim Pit Siu Chai tidak percaya. Akan tetapi melihat darah mengalir keluar dari luka di leher wanita yang kini tidak bergerak lagi itu, dia hampir bersorak. Di sambarnya tubuh yang sudah lemas itu, dipanggulnya dan dia pun lari secepatnya ke arah sarang gerombolannya sambil berteriak-teriak seperti orang kesetanan. Aku telah berhasil membunuh He Leong Li berkali-kali. Anak buah gerombolan itu bersorak gembira ketika melihat betapa musuh yang amat ditakuti itu telah tewas dan mayatnya dipanggul dan dibawa lari oleh Kim Pit Siu Chai. Sementara itu, di dalam semak-semak, bunga kuning menahan diri untuk tidak menjerit ketika menyaksikan betapa rekannya roboh dan terbunuh oleh kakek itu, bahkan tubuh rekannya yang entah mati atau kehidup itu pun dilarikan oleh pihak musuh. Ia tidak berani keluar karena maklum bahwa hal itu berarti hanya mati konyol, padahal ia harus mengabarkan tentang kematian rekannya itu kepada He Leong Li. Air matanya bercucuran dan ia menangis tanpa mengeluarkan suara, lalu setelah gerombolan itu meninggalkan tempat itu, ia menyusup keluar dari semak-semak, tidak merasakan betapa bajunya robek-robek dan kulitnya juga babak belur berdarah, lalu ia berlari secepatnya untuk mencari He Leong Li di tempat pertemuan antara mereka semua yang telah ditentukan oleh pemimpin mereka. Di bagian lain, bunga biru yang menyamar sebagai He Leong Li, seorang diri membuat kekacauan di bagian itu dengan muncul sebagai He Leong Li. Ketika para penjaga menjadi panik dan melapor, bunga biru seperti yang telah ditugaskan kepadanya, menggunakan anak panah menyerang para penjaga dan berhasil merobohkan seorang di antara mereka. Ketika datang banyak anggota gerombolan yang dipimpin oleh seorang yang bertubuh pendek gendut, bunga biru cepat melarikan diri dengan menyelinap di antara pohon-pohon. Akan tetapi betapa kagetnya ketika tiba-tiba ada bayangan berkelebat, bayangan merah dan tahu-tahu di depannya telah berdiri seorang nenek yang dikenalnya sebagai Ang Isian Li. Lan Hwa, bunga biru, pernah melihat nenek itu ketika membantu Taisan Ngot Kwei, maka tentu saja ia terkejut bukan main. Di lain pihak, Ang Isian Li juga merasa jerih dan hanya karena di situ terdapat banyak anak buahnya maka ia berani membentak nyaring. He Leong Li, engkau tidak akan dapat lolos lagi dari tangan kami. Nenek itu sudah menerjang dengan tamparan tangannya. Tangan nenek itu berubah ke hijauan karena ia menggunakan pukulan beracun untuk melawan He Leong Li yang ia tahu amat lihai itu. Dan pukulan tangan racun hijau ini merupakan ilmunya yang baru, yang dikuasainya dengan care yang amat keji, yaitu menghisap darah banyak anak bayi. Karena sudah pernah merasakan kehebatan tenaga sakti dari He Leong Li, maka begitu menampar Ang Isian Li mengerahkan tenaga beracun yang amat keji ini. Bunga biru yang menyamar He Leong Li, tentu saja tidak mengenal tamparan maut ini dan ia menyambutnya dengan pedang tiruan He Leong Kiam, membabat ke arah lengan si nenek yang menampar. Melihat He Leong Kiam, pedang hitam yang pernah didengarnya, nenek itu merasa ngeri dan otomatis ia pun menarik kembali tamparannya. Pada saat itu, belasan orang anak buah gerombolan penjahat berdatangan dan Ang Isian Li yang jerih terhadap pedang di tangan He Leong Li, cepat memerintahkan anak buahnya untuk mengeroyok. Belasan batang golok menyerang dari segala jurusan. Melihat dirinya dikeroyok, Lan Hwa cepat memutar pedangnya. Bagaimanapun juga, ia telah digembleng oleh He Leong Li dan ia sudah mahir memainkan pedang tiruannya. Terdengar suara berdencing ketika pedangnya menangkisi semua golok yang menyambarnya. Ang Isian Li terbelalak dan mengeluarkan suara tawa mengejek. Kiranya pedang He Leong Kiam yang terkenal itu hanya semacam itu saja, hanya sebanding dengan golok para anak buahnya. Golok-golok itu hanya tertangkis dan tidak menjadi rusak. Padahal, kedua lengannya lebih kuat dibandingkan golok para anak buah itu. Timbul keberaniannya dan sambil memekiknya ring, kembali ia menyerang, tubuhnya melompat seperti seekor burung terbang menyambar arah Lan Hwa dan mengirim tamparan mautnya yang mengandung racun jahat. Saat itu, Lan Hwa sedang sibuk menangkisi banyak golok, bagaimana mungkin ia mampu menghindarkan diri dari tamparan itu. Andai kata ia tidak sedang menghadapi pengeroyokan sekalipun, andai kata ia siap dengan pedang di tangan pun belum tentu ia akan dapat menahan dasyatnya tamparan Ang Isian Li. Ia masih mencoba untuk mengelebatkan pedangnya menyambut tamparan itu. Akan tetapi, angin tamparan yang hebat membuat pedangnya menyeleweng dan tahu-tahu dadanya telah terkena tamparan tangan Ang Isian Li. Plak Lan Hwa mengeluh dan roboh terjengkang, tewas seketika dengan tubuh menjadi kehijauan. Ang Isian Li berdiri bengong, merasa seperti mimpi ketika anak buahnya bersorak gembira melihat Hek Liyong Li tewas. Akan tetapi, kemudian meledaklah kegembiraan dan kebanggaannya. Ia menyambar rambut Lan Hwa, menyeret mayat itu dan membawanya lari untuk dipamerkan kepada dua orang rekannya. Aku telah membunuh Hek Liyong Li sambil menyeret mayat wanita berpakaian serbah hitam itu pada rambutnya. Ang Isian Li bersorak dan berteriak-teriak penuh kebanggaan. Ketika ia tiba di sarang mereka, Ang Isian Li yang tadinya gembira dan bangga itu memandang bingung. Ia melihat bahwa semua rekannya telah berkumpul di situ dan di atas tanah, di depan mereka, berserahkan mayat-mayat para anggota anak buah mereka, termasuk Sam Kwei, yaitu orang ketiga di antara Tai San Ngo Kwei. Dan di dekat mayat San Kwei menggeletak pula mayat Hek Liyong Li. Kalau tadinya ia berteriak-teriak telah berhasil membunuh Hek Liyong Li, kini ia memandang bingung dan melemparkan mayat yang tadi diseretnya ke dekat mayat berpakaian serbah hitam yang sudah lebih dahulu menggeletak di situ. Siapakah mayat itu tanyanya kepada dua orang rekannya sambil menuding ke arah mayat Hek Liyong Li pertama. Hek Liyong Li palsu, mungkin seperti yang kau bawa ke sini, aku yang telah membunuhnya dengan mudah, kata Kim Pit Siu Chai. Ayah sepasang metu nenek cantik pesolek itu terbelalak. Kalau begitu yang kubunuh ini pun palsu. Akan tetapi, kenapa banyak yang menyamar Hek Liyong Li? Pantas kepandainya rendah saja, akan tetapi ia membawa Hek Liyong Kiam katanya dengan nada suara penuh kekecewaan. Coba lihat, samakah Hek Liyong Kiam itu dengan yang ini? Kim Pit Siu Chai mengeluarkan sebatang pedang hitam yang tadi dirampasnya dari wanita yang disangkanya Hek Liyong Li. Ang Isian Li mengeluarkan pedang itu. Memang serupa. Mereka berdua memegang pedang dengan kedua tangan dan sekali mengerahkan tenaga, pedang itu patah menjadi dua potong. Dengan hati sebal kedua orang datuk itu melemparkan pedang rampasan mereka yang palsu itu ke atas tanah. Sialan. Kita dipermainkan Hek Liyong Li kata Ang Isian Li bersungut-sungut dan marah sekali. Tenanglah, Sian Li, kata Pebewe Choa Ong yang merupakan orang tertua di antara tiga datuk sisa sembilan iblis itu. Bagaimanapun juga, dua orang gadis yang menyamar Hek Liyong Li ini pasti anak buahnya atau pembantunya, maka dapat membunuh dua orang ini pun sudah merupakan pukulan bagi Hek Liyong Li. Cepat atau lambat, Hek Liyong Li pasti akan terjatuh ke tangan kita, mati atau hidup. Memang lumayan dapat membunuh dua orang pembantunya, akan tetapi kita pun menderita kerugian yang tidak sedikit. Delapan orang anak buah kita tewas, belum dihitung yang terluka, dan terutama sekali Sian Kwei telah terbunuh oleh Hek Liyong Li. Empat orang sisa Taisan Ngok Kwei yang berada di situ dan memandang kepada jenazah rekan mereka dengan wajah duka, kini mengepal tinju. Aku bersumpah, kata Taisan Ngok Kwei, orang pertama yang tinggi besar hitam dan berusia 45 tahun, dengan suara gram, kalau Hek Liyong Li terjatuh ke tangan kami, akan kami permainkan dan kami perhina dan siksa sampai puas, baru akan kami bunuh, tubuhnya kami cincang dan dagingnya kami berikan kepada anjing. Aku akan minum darahnya kata pula Jik Kwei yang pendek gendut. Akan kemakan mentah-mentah sebagian jantungnya kata Su Kwei yang tinggi besar agak bongkok. Aku, aku akan memperkosanya sepuas hati, kata Ngok Kwei yang sedang tubuhnya, galak dan matuk keranjang, orang termuda dari mereka berusia 35 tahun. Harap kalian tenang dan kalau sampai Hek Liyong Li terjatuh ke tangan kita, aku tidak akan melupakan kalian untuk berpesta. Akan tetapi, bukan Hek Liyong Li saja yang kita hadapi. Masih ada Pek Liyong Eng dan para pembantunya. Kita harus berhati-hati dan memperkuat penjagaan. Sian Li, Siu Chai, mari kita berunding di dalam, kata Pek Bwe Coa Ong dan dia memerintahkan empat daring gergo Kwei untuk mengurus jenazah-jenazah itu, dan menambahkan, gantung mayat dua orang Hek Liyong Li palsu itu di pohon di luar pagar agar terlihat oleh Hek Liyong Li. Tiga orang datuk itu lalu masuk dan mengadakan perundingan. Jelas bahwa kini Liyong Li sudah menerima tantangan kita. Ia pasti akan berdaya upaya untuk menyerbu masuk dan mencoba untuk membebaskan dua pasang tawanan kita. Mereka kini harus ditahan dalam kamar dan jangan sampai mereka itu mudah dibebaskan dari luar, kata Pek Bwe Coa Ong. Jangan khawatir, Coa Ong. Mereka sudah kusuruh keram dalam kamar, bahkan aku telah menotok mereka dan kaki tangan mereka terbelenggu, kata Ang Isian Li. Bagus. Sekarang mari kita bicara tentang dua orang Hek Liyong Li palsu itu. Kita ketahui bahwa Hek Liyong Li mempunyai sembilan orang pembantu yang juga merupakan anak buah mereka. Jelaslah bahwa dua orang Liyong Li palsu itu pasti dua orang di antara sembilan orang pembantunya. Berarti kini ia berada di luar bersama tujuh orang pembantunya. Kalau melihat betapa di seluruh penjuru bermunculan Hek Liyong Li, jelas bahwa mereka semua itu mengenakan pakaian hitam dan menyamar sebagai Liyong Li. Akan tetapi, di antara mereka, hanya Liyong Li yang asli saja yang harus kita hadapi dengan hati-hati. Kita harus mengerahkan tenaga, memasang barisan pendam dan sedapat mungkin membunuh semua pembantu Liyong Li. Cho Aung, kita jangan terlalu memusatkan perhatian kepada Liyong Li seorang. Kita harus ingat bahwa di sana terdapat Pek Liyong Engk pula. Dan dia pun mempunyai enam orang pembantu pria yang lihai. Mungkin dia pun seperti Liyong Li, akan datang dibantu enam orang pelayannya itu, kata Ang Isian Li. Mereka berunding dan mengatur siasat karena mereka bertiga mengambil keputusan nekat bahwa sekali ini mereka harus mampu membalas dendam kematian semua rekan mereka yang terbunuh oleh Pek Liyong dan Liyong Li. Sekarang atau tidak ada harapan lagi, pikir mereka. Dan saat itu, kedudukan mereka memang kuat. Bukan saja mereka bertiga merupakan lawan-lawan yang amat tangguh bagi Pek Liyong dan Liyong Li, juga mereka dibantu oleh Taisan Ngok Kwe yang kini tinggal empat orang dan ratusan orang anak buah mereka. Delapan sosok bayangan orang itu menyelinap di balik semak-semak dan pohon-pohon. He Liyong Li dan para pembantunya yang tinggal tujuh orang itu, dengan pakaian hitam-hitam, merangkak dan menyusup di antara semak-semak mendekati pohon besar di mana tergantung dua buah mayat berpakaian hitam itu. Terdengar isak tertahan di sana-sini ketika mereka melihat bahwa yang tergantung itu adalah mayat bunga biru dan bunga hijau. Liyong Li cepat membuat suara mendesis lirih untuk mengingatkan anak buahnya agar menahan isak mereka dan jangan membuat gaduh. Ia sendiri, menggigit gibir ketika melihat keadaan dua orang anak buahnya itu. Baju kedua mayat itu di bagian dada terobek dan nampak payudara mereka juga robek-robek tergores pedang. Dan pedang mereka, He Liyong Kiam palsu yang sudah patah, ditusukkan di bawah perut sehingga tinggal nampak gagangnya saja. Jahanam busuk, ia memaki dalam hati. Sungguh mereka itu bukan manusia, melainkan iblis yang teramat kejam, menyiksa jenazah seperti itu. Penghinaan yang luar biasa besarnya. Biarpun ia marah sekali, namun ia tetap tenang dan kemarahannya segera padam. Ia tidak boleh marah karena tentu tiga orang datuk itu sengaja memperlakukan dua buah mayat itu sedemikian rupa untuk memancing kemarahannya. Dan orang marah tentu akan kehilangan keseimbangan dan akan mengambil tindakan yang nekat dan ceroboh. Tidak, ia tidak boleh marah. Pihak musuh terlalu berbahaya. Kalian kurung tempat ini dan tunggu saja, biar aku yang memeriksa keadaan lapangan. Begitu muncul pihak musuh, lima orang membantuku, dan engkau, Ang HWA, Bunga Merah, dan Pek HWA, Bunga Putih, kalian yang kutugaskan menurunkan dan mengambil dua jenazah bunga hijau dan bunga biru. Akan tetapi tunggu, sampai aku memberi tanda aman, baru kalian berdua boleh bergerak. Yang lain-lain juga harus menunggu isyaratku, baru boleh membantuku. Liong Li berbisik-bisik mengatur siasat dan membagi tugas. Setelah semua mengerti betul, Liong Li membawa sebatang tongkat dari cabang pohon yang panjangnya tidak kurang dari 2,5 meter, lalu meloncat keluar dari tempat pengintaiannya. Malam itu tidak gelap sekali karena ada bulan 3 per 4 menerangi bumi. Kebetulan langit bersih sehingga cahaya bulan 3 per 4 itu tidak terhalang awan. Dengan tongkatnya, Liong Li mencari jalan dengan hati-hati, mencoba dan meneliti di sebelah depan dengan tongkatnya agar tidak sampai terperangkap. Ternyata tempat itu tidak dipasangi jebakan. Liong Li maju terus menghampiri pohon di mana dua orang anak buahnya mati tergantung, tetap waspada ketika melangkah maju dengan perlahan dan hati-hati. Biarpun ia tidak mengeluarkan suara menangis, namun kedua matanya menjadi basah ketika ia tiba di bawah pohon, melihat dua orang anak buahnya tergantung seperti itu. Mereka tewas karena membantunya. Tadinya ia sudah khawatir dan tidak ingin mengorbankan anak buahnya, akan tetapi mereka memaksa. Mereka relamati demi membantunya. Mulutnya bergerak membaca doa dan mengucapkan selamat jalan kepada bunga hijau dan bunga biru. Tiga orang datuk membuat perhitungan bahwa Liong Li yang amat cerdik itu pasti akan mudah terpancing dengan dua buah mayat itu. Mereka memperhitungkan bahwa yang mencoba untuk mengambil mayat tentu hanya anak buah Liong Li. Maka mereka pun hanya menyuruh empat orang Taisan Ngot Kwei untuk mewakili mereka membawa anak buah menjaga tempat itu. Mereka tidak tahu bahwa justru perhitungan mereka ini sudah diperhitungkan pula oleh Liong Li. Gadis perkasa ini memperhitungkan bahwa tiga orang datuk itu tentu tidak mengira ia berani nekat membahayakan diri menghampiri mayat. Justru karena ini, maka ia malah datang. Bagaikan bermain catur, kalau para datuk sesat membuat perhitungan sampai tiga langkah, Liong Li membuat perhitungan sampai empat lima langkah. Ketika Tai Kwei yang memimpin pengepungan itu melihat munculnya seorang wanita berpakaian hitam, dia tersenyum. Hem, tidak mungkin aku dapat dikelabungi lagi, pikirnya. Liong Li, aku tahu bahwa yang muncul itu tentu seorang di antara anak buahmu yang menyamar. Bersama semua anak buahnya yang berjumlah 20 orang, dia dan adik-adiknya mengikuti gerak-gerik bayangan hitam itu. Liong Li dapat menduga bahwa semua gerakannya tentu diikuti banyak pasang metu dari pihak lawan. Ia tetap berhati-hati, sudah memperhitungkan pula bahwa tentu ia dianggap seorang di antara Liong Li palsu. Ia merasa lega bahwa tempat itu tidak dipasangi jebakan sehingga memudahkan anak buahnya untuk merampas mayat. Dengan tongkatnya, ia memeriksa tali gantungan. Tidak dipasangi perangkap pula. Ia masih menanti munculnya serangan musuh, dan nam diam, tangan kirinya sudah mempersiapkan segenggam jarum hitamnya di tangan kiri. Jarang Liong Li memergunakan senjata rahasia, jarum-jarum hitamnya selalu tersimpan saja dalam kantung kecil yang tergantung di pinggang. Akan tetapi sekali ini, ia menghadapi musuh yang mempunyai banyak anak buah dan ia sudah mengambil keputusan untuk tidak bersikap lunak terhadap mereka, apalagi setelah dua orang pembantunya tewas dan disiksa seperti itu. Melihat belum juga ada gerakan dari pihak musuh, tiba-tiba Liong Li meloncat ke atas, sinar hitam berkelebat dan dua sosok tubuh mayat yang tadinya tergantung itu terjatuh ke atas tanah. Pada saat itulah, dari arah belakang dan sebelah kirinya, meluncur puluhan batang anak panah ke arah dirinya. Ia memutar pedangnya dan semua anak panah runtuh, dan sambil memutar pedang, ia menggerakkan tangan kirinya dan sinar lembut hitam meluncur ke berbagai arah, yaitu ke arah dari mana datangnya anak panah tadi. Terdengar pekek kesakitan di sana sini dan Liong Li tersenyum karena ia tahu bahwa seperti telah diaturnya tadi, tujuh orang anak buahnya sudah pula melepas senjata mereka, yaitu anak panah-anak panah kecil yang bisa dilepas dari busur sekali tarik lima batang. Tujuh orang anak buahnya sudah menyerang, membarungi serangan musuh, menjatuhkan beberapa korban yang tadi terdengar menjerit tanpa tempat sembunyi anak buahnya diketahui musuh. Tai Kwei menjadi marah dan dia memberi aba-aba. Dua puluh orang anak buahnya tinggal lima belas orang karena yang lima orang terjungkal, terkena senjata rahasia lawan. Lima belas orang itu, ditambah dia dan adik-adiknya yang semua berjumlah empat orang, menyerbu dengan teriakan marah ke arah Liong Li. Liong Li kembali tersenyum dan pada saat itu, lebih banyak lagi anak panah menyambar, menyongsong belasan orang yang menyerbu itu dan kembali terdengar teriakan-teriakan kesakitan dan empat orang roboh. Kini tinggal empat belas orang lagi dan ia pun memberi isyarat dengan mengangkat pedangnya ke atas. Melihat isyarat ini, muncullah lima orang wanita berpakaian hitam, menyambut serbuan belasan orang itu, sedangkan Liong Li sendiri menghadapi pengeroyokan Tai Kwei, Ji Kwei, Suk Kwei dan Ngo Kwei. Sementara itu, Ang Hwa dan Pek Kwa sudah meloncat dan cepat mereka menyambar dua buah mayat rekan mereka dan membawanya pergi. Tangkap hidup-hidup. Yang inilah Liong Li yang asli teriak Tai Kwei dan bersama tiga orang adiknya dan menyerang dengan membabi buta kepada Liong Li. Lima orang anak buah menyambut lima orang anak buah Liong Li, sedangkan lima orang lain sudah ikut mengeroyok Liong Li. Tai Kwei meniup tanda bahaya yang melengking-lengking. Liong Li maklum bahwa keadaannya bisa berbahaya kalau tiga orang datuk itu muncul. Sekarang pun, tanda bahaya itu sudah mengundang datangnya belasan orang anak buah lain yang kebetulan berada di sekitar tempat itu sehingga ia dan lima orang anak buahnya harus menghadapi pengeroyokan banyak sekali lawan. Selagi Liong Li dan para pembantunya mengamuk, merobohkan banyak pengeroyok yang rata-rata memiliki kepandayan yang cukup tangguh, tiba-tiba nampak sinar api berkobar di sana sini dan teriakan kebakaran. Ternyata sarang ketiga Kiyolomo itu terbakar di sana sini. Tentu saja para pengeroyok menjadi panik dan Tai Kwei sendiri memberi aba-aba agar anak buahnya mundur karena dia ingin membawa anak buahnya membantu memadamkan kebakaran yang terjadi di sedikitnya enam tempat itu. Jangan kejar Liong Li berseru dan mengajak lima orang pembantunya menyusup dan menghilang di antara pohon-pohon, menyusul Ang Hwa dan Pek Hwa yang sudah membawa dua buah mayat rekan mereka itu keseberang sungai, mempergunakan perahu yang mereka sembunyikan di tepi sungai, dalam semak melukar. Liong Li tersenyum puas, bukan hanya karena mereka telah berhasil merobohkan lagi beberapa orang anak buah musuh, juga bukan hanya karena ia berhasil mengambil jenazah dua orang pembantunya agar dapat dikubur dengan baik, akan tetapi terutama sekali melihat adanya kebakaran di enam tempat tadi. Hatinya tidak syak lagi, itu pasti hasil perbuatan Pek Liongeng. Siapa lagi kalau Pek Liong yang datang di saat sedemikian tepatnya, dan menggunakan siasat demikian cerdiknya untuk mengacaukan musuh dan menolong ia dan para pembantunya yang sedang terkepung dan terancam. Malam itu juga, Liong Li dan tujuh orang pembantunya mengubur dua jenazah dengan sederhana namun penuh himat. Setelah melakukan sembahyang secara sederhana di depan kedua makam itu, Liong Li dan anak buahnya berunding di depan makam, duduk di atas rumput. Kematian bunga biru dan bunga hijau membuktikan betapa lihai dan berbahayanya pihak musuh, Liong Li berkata. Tiga orang datuk itu, sisa dari sembilan iblis, agaknya menyusun kekuatan dan bertekad untuk membalas dendam dan membunuh aku dan Pek Liong. Melihat betapa dua orang rekan kalian telah tewas, dan mengingat akan besarnya bahaya, sekali lagi aku peringatkan kepada kalian. Aku tidak ingin melihat jatuhnya lebih banyak korban lagi di antara kita, maka kalian boleh meninggalkan aku. Aku akan berjuang sendiri menentang mereka, bersama Pek Liong. Ang HWA, bunga merah, segera mendahului teman-temannya menjawab. Lih Yap, kenapa lagi-lagi Lih Yap berkata demikian? Lih Yap, sudah bertahun-tahun Lih Yap membimbing kami, mengajarkan kami bagaimana sikap seorang gagah sehingga kami merasa menjadi manusia yang berarti. Dalam suatu pertentangan, di mana kita berdiri sebagai penentang perbuatan jahat, tentu saja terjadi korban. Dua orang rekan kami tewas, namun mereka tewas sebagai naga, sebagai harimau, dan di pihak musuh juga banyak yang tewas, lebih banyak daripada kerugian yang kita derita. Lih Yap, kalau kami tewas, seperti bunga hijau dan bunga biru, kami akan merasa bangga. Bukan karena kami tewas membantu Lih Yap, melainkan tewas karena menentang kejahatan. Bukankah Lih Yap selalu mengatakan lebih baik mati sebagai harimau melawan musuh yang jahat, daripada mati sebagai babi disembelih atau lari seperti anjing yang ketakutan? Saya sendiri, saya akan tetap bersama Lih Yap menghadapi tiga orang datuk dari Kew Lomo itu. Enam orang temannya serentak menyatakan setuju dan tak seorang pun yang mau meninggalkan Liong Li. Liong Li merasa terharu. Baiklah, kalau begitu, kita lanjutkan usaha kita membasmi mereka, bersama Pek Liong. Akan tetapi karena pihak lawan sudah mengetahui keadaan kita, maka kita akan menanti dulu sampai ada berita dari Pek Liong sehingga kita dapat bekerja sama dengan dia. Pihak musuh terlalu tangguh untuk kita hadapi sendiri. Dugaan Liong Li memang benar. Yang melakukan pembakaran-pembakaran di sarang gerombolan pada malam hari itu adalah Pek Liong yang dan enam orang pembantunya. Setelah Pek Liong menemukan surat yang ditinggalkan Liong Li untuknya dan dia mengadakan pembicaraan dengan Cian Hui dan istrinya, Cu Sui In, dia lalu pergi ke lembah Sungai Kuning dan di suatu tempat yang memang telah dia janjikan kepada enam orang pembantunya, dia mengadakan pertemuan dengan mereka. Tempat pertemuan itu di sebuah kuil tua yang tidak dipergunakan lagi, yang letaknya di lareng bukit kecil di pantai Sungai Kuning. Dalam petualangannya dahulu, Pek Liong pernah mempergunakan kuil tua ini sebagai tempat bersembunyi, maka kini dia pun hendak memanfaatkan tempat itu untuk menjadi tempat pertemuannya dengan enam orang pelayan atau pembantunya. Bukit itu tak pernah dikunjungi orang, dan kuil itu terlalu tua untuk dijadikan kuil baru, dan terlalu seram untuk dijadikan tempat tinggal, tempatnya sunyi dan jauh tetangga. Setelah enam orang pembantunya lengkap berada di situ, Pek Liong menyuruh seorang pembantu berjaga di luar dan seorang lagi di belakang kuil, kemudian dia mengajak empat pembantu lain untuk bicara di dalam. Dia mendengar laporan hasil penyelidikan mereka bahwa di lembah Sungai Kuning terdapat sebuah tempat yang agaknya dijadikan sarang penjahat. Mereka bernama belum melihat adanya tiga datuk besar sisa kilomo, akan tetapi mereka melihat adanya taisan go kwe dan ratusan orang anak buahnya, yaitu orang-orang kang oui yang termasuk golongan sesat. Juga bahwa tempat itu amat berbahaya, agaknya dipasangi banyak perangkap dan dijaga ketat. Apakah kalian sudah melihat tanda-tanda hadirnya Hek Liong di sana? Atau para pembantunya tanya Pek Liong? Kami hanya beberapa kali melihat sosok bayangan hitam-hitam berkelebat dan menyusup-nyusup di antara pohon dan semak, akan tetapi kami belum jelas apakah mereka itu Liong lihiap dengan para pembantunya. Seperti pesan Tai Hiyap, kami tidak mengadakan kontak dengan siapapun, hanya melakukan penyelidikan di sekitar Heksan, Bukit Hitam, di Lembah Wangho, Sungai Kuning. Pek Liong mengangguk-angguk. Baiklah, mulai sekarang, untuk sementara kita jadikan kubil ini sebagai markas. Bukit Hitam berada di depan, tak jauh dari sini dan malam ini kita melakukan penyelidikan ke bukit itu, menyelidiki sarang gerombolan yang kalian temukan. Persiapkan segalanya, juga minyak bakar, siapa tahu kita dapat mempergunakannya, setidaknya untuk menggunakan siasat membakar semak memaksa ular keluar dari sarangnya. Aku ingin memperoleh kepastian apakah gerombolan yang kalian temukan itu benar merupakan anak buah tiga orang Datuk Yulomo ataukah bukan. Demikianlah, setelah hari mulai gelap, Pek Liong dan enam orang pembantunya mendaki Bukit Hitam, melakukan penyelidikan. Mereka berpencar, bergerak naik walaupun mereka menjaga jarak agar dapat saling berhubungan melalui isyarat yang biasa mereka lakukan dalam gelap, yaitu suara burung malam. Untuk keperluan penyelidikan kali ini, Pek Liong mempergunakan jubah luar yang berwarna biru yang panjang dan lebar menutupi pakaiannya yang serba putih. Ketika dia menggunakan ilmunya bergerak keringan dan cepat menyusup di antara semak dan pohon itulah Pek Liong melihat adanya dua buah mayat wanita yang digantung di pohon besar, di luar perkampungan gerombolan. Dia terkejut juga melihat betapa dua orang wanita yang telah tewas itu mengenakan pakaian hitam-hitam seperti pakaian Liong Li, juga gagang pedang yang menancap di bawah perut mereka adalah gagang pedang mirip Hek Liong Kiam. Dan Damdiam dia mengeluarkan makian marah melihat keadaan dua buah mayat yang tersiksa secara mengerikan itu. Tak syak lagi, inilah bekas tangan keji seorang datuk. Hanya manusia yang berhati kejam seperti iblis sajalah yang mampu melakukan perbuatan keji terhadap manusia lain seperti itu. Kemudian pandang matanya yang tajam melihat pergerakan di balik semak dan dia melihat sesosok bayangan yang mendekati pohon di mana dua mayat itu tergantung. Jantungnya bergelebar. Dia yakin bahwa sosok itu adalah Liong Li. Memang wajahnya tidak nampak jelas dan demikian pula bentuk tubuhnya karena dia berpakaian serba hitam. Akan tetapi gerakan tubuh itu ketika melangkah, menyelinap dan memegang tongkat panjangnya. Itulah Liong Li, tak salah lagi. Dia memberi isyarat kepada enam orang pembantunya dengan suara burung malam yang memanjang satu kali. Panjang satu kali berarti agar mereka berhenti di tempat dan waspada, menanti perintah berikutnya. Pek Liong melihat betapa Liong Li membabat putus tali gantungan kedua mayat itu dan pada saat itu, datanglah serangan anak panah dari barisan pendam pihak musuh. Pek Liong tersenyum ketika melihat Liong Li beraksi menyebar jarum dan diikuti anak-anak panah kecil dari para pembantu pendekar wanita itu. Akan tetapi, walaupun pertempuran itu tidak membutuhkan bantuannya karena Liong Li tidak akan kalah, namun ketika para gerombolan datang semakin banyak, Pek Liong cepat memberi isyarat kepada para pembantunya untuk mengikutinya merayap naik ke Bukit Hitam. Dan selanjutnya, dari luar perkampungan itu, mereka menyerang perkampungan dengan anak panah yang membawa kain yang dicelup minyak dan dibakar sehingga perkampungan gerombolan itu dihujani api dari atas dan terjadilah kebakaran-kebakaran yang membuat para gerombolan panik dan membuat empat orang sisa Taisan Ngo Kwei terpaksa menarik mundur anak buahnya yang sedang mengeroyok Liong Li dan lima orang pembantunya. Setelah berhasil mengacaukan perkampungan itu dan melihat betapa Liong Li dan para pembantunya dapat melarikan diri terlepas dari kepungan banyak lawan, Pek Liong dan kawan-kawannya juga turun dari haksan dan menuju ke kuil tempat persembunyian mereka. Pada keesokan harinya, Pek Liong dan enam orang pembantunya keluar dari kuil untuk melakukan penyelidikan lagi karena dia belum merasa yakin apakah benar gerombolan di haksan itu dipimpin oleh tiga datuk dan di situ pula ditahannya Song Tek Hin dan Su Hang Ing, dan kakak beradik Kam Santing dan Kam Cian Li. Mereka bertujuk ini menyamar dan karena Pek Liong memang ahli dalam ilmu penyamaran, enam orang pembantunya juga menyamar dengan baik sekali sehingga sukar dikenali keadaan aslinya. Pek Liong sendiri menyamar sebagai seorang laki-laki berusia enam puluhan tahun, rambutnya sudah putih semua dan demikian pula kumis dan jenggotnya, putih tidak teratur seperti seorang petani tua yang punggungnya agak bongkok dan berjalan memegang sebatang tongkat bambu butut. Tak seorang pun tahu bahwa di dalam bambu itu tersembunyi Pek Liong kiam. Dia memesan kepada enam orang pembantunya agar berhati-hati menyelidiki sekitar perkampungan gerombolan di Bukit Hitam, sedangkan dia sendiri ingin mencari di mana Liong Li dan para pembantunya berada. Dari puncak bukit di mana kuil tua itu berdiri, Pek Liong lebih dahulu meneliti keadaan. Nampak Bukit Hitam menjulang di depan, penuh dengan hutan lebat. Bukit itu berada di pantai Sungai Kuning, yang airnya tenang dan keruh. Liong Li selalu berhati-hati, pikirnya. Tentu ia tidak mau tinggal terlalu dekat di kaki Heksan, akan tetapi juga tidak terlalu jauh sehingga dapat selalu mengawasi sarang gerombolan itu. Dan semalam, mereka berhasil mengambil dua jenazah yang digantung di pohon, ini berarti bahwa mereka dapat dengan leluasa mendaki Heksan. Tentu mereka tidak jauh dari Bukit Hitam itu, pikirnya. Akan tetapi di mana? Kalau di seberang sana, tentu terlalu jauh. Tiba-tiba pandang matanya bersinar gembira ah, tentu saja. Perahu-perahu itu. Banyak perahu nelayan di sana, dan perahu para pedagang yang lalu lalang. Kalau Liong Li tinggal di dalam perahu, tentu tidak akan dicurigai siapapun dan ia dapat selalu dekat dengan pantai di mana Heksan berdiri, dapat selalu mengamati Bukit itu. Tak lama kemudian, kakek yang agak bungkuk itu berhasil menyewa sebuah perahu kecil yang didayungnya sendiri. Perahu kecil itu didayungnya mendekati perahu-perahu lain sampai akhirnya dia melihat sebuah perahu kecil yang didayung dua orang gadis yang segera dikenalnya sebagai dua di antara para pembantu Liong Li. Di perahu itu nampak pula panci-panci yang agaknya penuh masakan. Tentu kedua orang wanita itu baru saja pulang membeli makanan kepedusunan di tepi sungai, pikir Pek Liong dan tanpa menimbulkan kecurigaan, dia pun mendayung perahu mengikuti perahu kecil itu. Hek Liong Li sungguh berhati-hati sekali, pikir Pek Liong. Untuk membeli makanan saja, yang disuruhnya adalah Hang Hwa dan Pek Hwa, dua orang yang paling lihai dan paling dipercaya di antara semua pembantunya. Ini tentu untuk menjamin agar tidak terjadi sesuatu ketika mereka mencari makanan. Perahu kecil yang didayung Hang Hwa dan Pek Hwa itu mendekati sebuah perahu besar cat hitam. Hang Hwa melemparkan tali yang ujungnya ada kaitannya dan kaitan itu membuat perahu kecil terikat dengan perahu besar. Seorang wanita pembantu Liong Li lainnya menurunkan sebuah tangga kayu dan kedua orang wanita itu lalu naik ke perahu besar melalui tangga kayu, membawa panci-panci yang kelihatannya terisi makanan yang masih panas. Tentu saja kedua orang wanita itu tidak mau melompat begitu saja ke perahu besar karena hal itu tentu akan menarik perhatian orang-orang yang berada di perahu-perahu lain. Hang Hwa dan Pek Hwa disambut para pelayan lain dengan gembira. Wah, sungguh beruntung sekali kita hari ini dapat makan masak daging sapi dan ayam panggang. Juga ada anggur merah yang sedap, kata Hang Hwa. Tentu saja rekan-rekannya merasa heran dan bertanya dari mana Hang Hwa dan Pek Hwa bisa mendapatkan masakan-masakan mewah itu. Enci Hang Hwa, apakah ada restoran besar di tepi sungai? Tanya seorang pembantu. Hang Hwa tertawa. Ihaha, mana ada restoran besar di tepi pantai yang hanya ada dusun? Restoran besar hanya terdapat di kota besar. Kami berdua memang sedang mujur. Ketika kami bertanya-tanya kepada penghuni dusun itu, kebetulan sekali yang kami tanyai adalah sepasang suami istri tua, yang dahulu di waktu mudanya pernah bekerja sebagai juru masak di rumah makan besar di kota. Nah, mereka suka sekali menolong dan kami memberi bahan dan bumbu, membeli daging sapi dan menyembeli ayam dan mereka pun memasakkan untuk kami dengan sedikit timbalan. Dan setelah kami mencicipi sedikit, ternyata masakan mereka memang lezat bukan main. Wah, kalau begitu kalian telah mendahului makan para pelayan itu menggoda. Hush, mana kami berani kata Pek Hwa. Sebelum Li hiap makan, kami tidak berani mendahuluinya. Kami hanya mencicipi sedikit ketika mereka masak di dapur, lalu kami menunggu di ruangan depan rumah mereka. Tiba-tiba muncul Li Yong Li dari dalam bilik perahu besar itu. Alisnya berkerut ketika ia memandang kepada dua orang pembantunya itu dan menegur mereka, Ang Hwa, Pek Hwa, kalian terlalu senang sehingga menjadi lengah. Dua orang pembantu itu saling pandang, lalu memandang kepada Li Yong Li. Ang Hwa bertanya, Li hiap, apa yang Li hiap maksudkan dengan kelengahan kami? Dari atas perahu, aku melihat bahwa kalian berdua dibayangi orang, dan kalian tetap tidak tahu. Bukankah itu lengah namanya? Eh, ha-ha mereka berdua segera menengok dan memandang ke sekeliling. Akan tetapi tidak melihat hal yang mencurigakan. Perahu-perahu nelayan tetap seperti tadi, juga perahu-perahu para pedagang yang hilir mudik. Seorang kakek dengan caping lebar sedang duduk di perahu kecilnya, tak jauh dari situ, dan dia mengail ikan. Maaf, Li hiap. Kami tidak melihat hal-hal yang mencurigakan. Lihat baik-baik pengail tua itu. Di bagian air di mana dia mengail, arusnya begitu kuat. Bagaimana mungkin mendapatkan ikan mengail di air yang deras itu? Itu menunjukkan bahwa dia bukan pengail atau memang sedang memancing perhatian kita, kata Li Yong Li. Ah, Li hiap benar seru pek HWA. Maafkan kelengahan kami, Li hiap. Mungkin dia matu-matu musuh, maka biarlah saya membocorkan perahunya dengan anak panah, kata Ang HWA, marah kepada kakek pengail itu. Li Yong Li hanya tersenyum dan mengangguk, matanya bersinar-sinar. Dari balik bangunan bilik perahu, agar tidak kelihatan orang lain, Ang HWA memasang dua batang anak panah kecil yang busurnya dan sekali jepret. Dua batang anak panah itu meluncur ke arah perahu kecil, mengarah badan perahu bagian bawah karena Ang HWA ingin kedua batang anak panahnya menembus bagian itu sehingga perahu itu akan menjadi bocor.